Intro Sahabat Yaakobis yang tercinta Shalom, berkat Tuhan untuk Anda sekalian Kesempatan ini kita berada pada pekan kedua Masa Advent, masa penantian kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus Ada hal yang menarik, menyangkut tokoh Yang akan mengambil peran penting di dalam menyiapkan kedatangan Tuhan Yesus Yaitu Yohanes Pembaptis Saudaraku, Yohanes Pembaptis datang ke dunia dengan menggambarkan diri Aku adalah suara orang yang berseru-seru Di padang gurun ratakanlah jalan bagi Tuhan Tentu saja menjadi pertanyaan kita Pertama barangkali kita membayangkan ini sesuatu yang mudah Oh Yohanes menyiapkan sesuatu Yohanes menyiapkan jalan untuk Tuhan Tentu ada sesuatu yang ingin Anda renungkan lebih dalam lagi Apa yang menjadikan Yohanes menjadi begitu berarti Di dalam proses menyiapkan kedatangan Tuhan ini Yohanes menggambarkan dirinya Sebagai suara orang yang berseru-seru di padang gurun Ratakanlah jalan bagi Tuhan Saudara-saudaraku sekalian Ketika Anda mendengarkan suara jeritan Apa yang akan Anda cari dulu Bukankah Anda membayangkan siapa yang sedang menjerit Dimana dia Kalau Anda juga mendengarkan celotehan yang sungguh-sungguh gembira Anda juga pasti ingin bertanya Suara siapa itu Dengan kata lain Anda akan mencari sumber suara Mari kita lihat peran Yohanes Yohanes hanya mengatakan Aku sang suara Artinya dia bukan sumber suara itu Aku hanya sang suara Nah saudaraku sekalian Lalu siapakah sang sumber suara Dari sini kita bisa membayangkan dengan lebih mudah Bahwa Yohanes sebenarnya Sedang membayangkan pribadi yang lebih agung Yang langsung menyertai dia Yaitu Yesus Sang putra Tuhan Yang oleh Yohanes disebut Anak domba Allah sendiri Saudaraku yang terkasih Ini kalau kita mau memulai dengan sesuatu yang Mendalam tentang sebenarnya Apa yang dimaksudkan Yohanes Sebagai sang suara Tetapi tentu saja Ini juga menggambarkan panggilan kita di masa Advent ini Dalam Injil Markus Bab 1 ayat 3 Yohanes berseru Persiapkanlah jalan untuk Tuhan Luruskanlah jalan baginya Bagaimana mungkin ini bisa dibayangkan Kalau kita tidak punya pandangan progresif Melihat sesuatu yang jauh ke depan Melihat sesuatu bahwa di depan sana ada Seorang yang mau dipersiapkan kehadirannya Dan inilah Advent Pada hakikatnya Menyiapkan kedatangan Tuhan Dan menyiapkan bukan dengan Sikap pasif Yang tidak berbuat apa-apa Bengong melamun tidak berbuat apa-apa Tapi justru Dengan sikap kreatif Melakukan sesuatu dengan bekerja keras Bahwa di depan akan ada sosok penting Yang mau kita sambut Kalau kita teliti Proses batin seperti apa Yang mungkin terjadi di dalam diri kita Sebagai ungkapan menyiapkan kedatangan Tuhan Barangkali tidak ada kata yang lebih besar lagi Selain kata bertobat Memurnikan diri Menyucikan diri Ini menjadi sesuatu yang Begitu penting di dalam masa persiapan ini Kadang kita menjadi begitu sibuk Dengan banyak hal Menjadi sibuk dengan Pohon Natal Atau Gua Natal Lilinnya harus berapa Alat-alatnya seperti apa Upacaranya seperti apa Besok pestanya jam berapa Kita sibuk dengan semuanya itu Tapi apakah kemudian kita sibuk Di dalam diri kita Untuk melakukan Proses batinnya Berupa pertobatan itu Nah menyangkut apa yang dikatakan Yohanes tadi Pertobatan bukan sekedar Kapok atau tidak mau lagi Dengan masa lalu Bertobat pada hakikatnya adalah Perubahan pikiran Dan perubahan pikiran ini Bukan sekedar untuk membendung Kebiasaan di masa lalu Tapi terlebih untuk membangun Kehidupan yang baru Dan itu yang sangat penting Kalau kita mau berbicara Natal Karena kita mau berbicara Tentang kelahiran Yang diarahkan bukan hanya Kehadiran atau kelahiran Tuhan Tapi kemudian menjadi Kelahiran diri kita masing-masing Karena kemudian kita hidup baru Sahabat Yaakobis yang terkasih Yohanes dengan begitu Polosnya mengatakan Bahwa seruannya dipetik Dari seruan Nabi Yesaya Dan benar itu ada di dalam kitab Nabi Yesaya Bab 40 Saudaraku Mengikuti apa yang diserukan Nabi Yesaya Kemudian dikatakan hal-hal yang begitu rinci Untuk menggambarkan bagaimana menyiapkan jalan untuk Tuhan Dikatakan setiap lembah harus ditutup Dan setiap gunung dan bukit diratakan Tanah yang berbukit-bukit Harus menjadi tanah yang rata Dan tanah yang berlekuk-lekuk Menjadi dataran Saudaraku Pastilah Anda juga membayangkan seperti saya Bahwa ini bukan pekerjaan mudah Ini adalah pekerjaan yang cukup berat Bagaimana digambarkan harus meratakan gunung-gunung Harus menimbun lembah-lembah Bukan pekerjaan ringan Anak kecil pun tahu tentang hal itu Artinya apa? Ini juga adalah panggilan bagi kita semua Untuk bekerja keras Berupaya Dan ini yang sering kita tinggalkan Dan inilah makna Advent yang sesungguhnya Bahwa kita bukan sekedar menunggu dengan sambil lalu Tapi menunggu dengan kesungguhan hati Menunggu dengan kerja keras Menunggu dengan cucuran keringat Karena ini bukan menunggu yang pasif Tapi menunggu yang kreatif Saudaraku sekalian yang terkasih Sekadang saya ingat hal ini Orang mengatakan Learning by doing Belajar Dengan Mengerjakan sesuatu Atau lewat mengerjakan sesuatu Atau dari kegiatan mengerjakan sesuatu Dengan demikian Bisakah kita juga pada masa Advent ini Mengatakan Bahwa Improving by Serving Mengangkat diri kita Meningkatkan kehidupan kita Memajukan hidup rohani kita Dengan melayani Kiranya kata pelayanan Menjadi implikasi yang begitu jelas Di dalam menyiapkan kedatangan Tuhan Kedatangan Tuhan Tentu saja bukan Hanya sesuatu yang cukup disambut dengan kata-kata Tidak juga hanya dengan doa Tapi dengan perbuatan-perbuatan yang nyata Ada hal-hal yang bisa kita lakukan Di dalam masa persiapan Natal ini Pertama Lihatlah orang-orang di sekitar kita Adakah orang-orang yang Tidak bisa merasakan Natal yang sesungguhnya Bukan karena mereka Bukan Katolik Bukan Tapi terlebih Apakah mereka bisa merasakan Sukacita Dimana perasaan beban mereka Bukit-bukit mereka diratakan Atau katakan Kalau mereka punya lembah Buruk Lembah kelam di masa lalu Apakah kita bisa membantu mereka Untuk menutup lembah itu Ada sekian banyak hal yang bisa kita lakukan Untuk orang di sekitar kita Baik mereka yang sedang merasa putus asa Merasa distres Merasa tertekan Tetapi juga Pada saat tertentu Kita juga bisa melihat Mereka yang tertekan Secara ekonomis karena kemiskinan Ada sekian banyak orang Yang bisa kita jadikan Teman perkembangan Teman perjalanan Bukan sasaran pelayanan Bukan Tetapi Sahabat untuk bertumbuh Yang namanya sahabat Itu Bukan soal Aku memberi kamu Tetapi soal Bisa bertumbuh Bersama-sama Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih Marilah kembali kita lihat Suatu persiapan yang utuh Untuk menyiapkan kedatangan Tuhan Ketengah-tengah dunia Marilah kita banyak berdoa Marilah kita juga Menyiapkan diri dengan Pengudusan dalam arti Perubahan-perubahan hidup Melihat hidup dengan penuh harapan Tidak sekedar menyesali masa lalu Tetapi membangun kehidupan baru Yang penuh harapan Yang membawa damai bagi sesama Tetapi yang ketiga Yang sangat penting Lakukanlah sesuatu Seraya menyiapkan saudara-saudara kita Siapapun Untuk menyambut Tuhan Itu tidak berarti Ngajak semua orang merayakan Natal juga bukan Tapi menyambut Tuhan dalam arti Merasakan kedatangan Tuhan Merasakan bahwa kerajaan Allah itu begitu nyata Merasakan bahwa Tuhan yang adil itu begitu nyata Itu tidak mungkin Kalau tidak dengan peran Anda satu persatu Karena itu saudaraku sekalian yang terkasih Marilah kita bergandeng tangan Menatap ke atas Merayakan kedatangan Tuhan ini Tapi pada saat yang sama Marilah kita juga Menatap ke samping kiri dan kanan kita Untuk bergandeng tangan Merasakan bahwa sukacita yang Dibuahkan dari kehadiran Tuhan itu Adalah sukacita bagi semua orang Immanuel Tuhan senantiasa menyertai kita Kalau ada sesuatu yang kurang dalam perjalanan kita Jangan khawatir Bergandeng tanganlah Tuhan akan menyertai kita Ratakanlah jalan bagi Tuhan Amin Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati